Saya mengharapkan saudara-saudara semuanya di rumah, jaga kesehatan, olahraga, dan kalau bisa jangan keluar kemana-mana. Usahakan jangan terlalu banyak meeting, yang gak penting yaudah kita pakai zoom aja, ya termasuk saya ya. Oke, kalau bisa keluar, tolong pakai masker karena saya tahu bahwa kita seorang laki-laki, banyak tanggung jawab, sering mau harus keluar mencari nafkah, kerja bisnis, tolong keluar jaga kesehatan dan makan yang bergizi, ya lebih banyak minum air ya, itu penting sekali. Oke, hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan, yaitu yang terdapat di Masmur 55 E 23. Selahkana kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memerihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibirakannya, orang benar itu goyah. Oke, hari ini kita mau diskusi tentang berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih atas firman engkau yang begitu luar biasa. Tolonglah kami, berkati kami Tuhan Yesus, supaya kami senantiasa dekat dengan engkau, cinta engkau, dan bisa taat kepada firman engkau. Dalam nama engkau Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian, berserahlah hanya kepada Tuhan, karena dialah pemilik seluruh hidup kita. Ingat, saudara yang diketerkasih di dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini ada banyak orang termasuk kita, orang-orang percaya yang tidak bisa bersuka cita ketika sedang diperhadapan kepada masalah dan tantangan yang berat seperti saat ini. Kita seringkali terpengaruh oleh keadaan atau situasi yang ada. Apalagi sekarang, kita lagi lihat, COVID ini begitu bahaya di Indonesia, di Jakarta, begitu banyak korban. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita kadang-kadang bingung, tidak tahu jawabannya. Tapi ingat, Tuhan katakan, serahkanlah kepada dia. Tuhan sayang pada kita. Jangan kita menyerah. Keadaan kita bisa puruk, tapi ingat Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sepuruk dan seberat apapun keadaan kita, ketika kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, kita pasti akan mampu untuk tetap bertahan dalam syukacita. Kita harus membelajar bertahan dalam syukacita. Ketika kita memiliki penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kita akan membelajar kekuatan dari Tuhan. Sehingga kita dapat berkata dengan iman bahwa kita dapat menanggung segala perkara kita di dalam Tuhan. Nah hari ini, saya sudah bisa tanya, Pak St. Amin bagaimana caranya serahkan? Serahkan itu, yaitu kita berdoa. Tuhan saya punya masalah, pekerjaan saya. Tuhan saya hampir mau di PHK. Tuhan gaji saya di portal setengah. Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Tolonglah aku, Tuhan. Udah itu, kita kerja tetap, kita kerja dengan ulet dan kita kerja keras. Ya usaha saya mundur. Kita tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan. Kita cari solusi. Kita usaha. Telepon koneksi kita. Kita belajar. Kita mau jual apa. Kita mau dagang apa. Nah kita juga mau ulet. Jangan berdoa kita di rumah terus. Nonton TV. Ya drakol. Nggak bisa. Jadi kita jadi anak Tuhan, serahkan ke Tuhan itu. Sesudah serahkan, kita bekerja. Sesudah serahkan, kita usaha. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di Filipi 4 ayat 13. Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan kita. Berserah kepada Tuhan bukan berarti kita diam dan bersikap apatis. Berserah kepada Tuhan artinya membawa segala pergumuran kita kepada Tuhan Yesus dengan penuh penyerahan diri di dalam doa dan permohonan dalam ucapan syukur. Kita ucapkan syukur Tuhan. Tolonglah saya Tuhan. Bantulah saya Tuhan. Saya mengucap syukur atas kebaikan Engkau. Saya masih dalam keadaan sehat. Ada apapun ingat ayat ini. Kalau di Mahku 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi contohnya saudara sekalian. Kalau kita minta pada Tuhan. Tuhan tolonglah aku Tuhan. Berikan aku pekerjaan yang baru. Nah kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan buka jalan memberikan kita pekerjaan baru. Kalau kita minta tolong Tuhan. Bantulah aku Tuhan. Memberikan aku hikmat. Aku mau lakukan usaha apa. Bisnis apa Tuhan. Karena bisnis aku ini udah gak bisa hidup Tuhan. Tolong. Bantu Tuhan Yesus. Buka jalan. Bisa saja kita tiba-tiba. Saya dengar satu cerita. Kompleksir dia udah mau bangkrut karena Covid-19. Tiba-tiba dia berdoa. Minta Tuhan Yesus tolong. Dapat order masker 10 ribu. Nah saya mau katakan. Bahwa Tuhan kita itu bukan Tuhan yang tuli. Dia bukan Tuhan yang tidak bisa mendengarkan doa. Tapi jangan kita sudah berdoa Tuhan. Pabrik kompleksir selalu membangkut. Bangkutlah Tuhan. Jangan. Tuhan apa yang harus yang lakukan Tuhan. Order tidak ada Tuhan Yesus. Tolong buka jalan. Tuhan bisa saja kan. Buka jalan. Nah hari ini. Katakan kepada Tuhan. Apa kebutuhan kita. Jangan kamu bilang Tuhan berkati aku punya Ferrari Tuhan. Haleluya. Jagual Tuhan. Biar aku punya kuda. Biar aku punya vila di Paris. Biar aku punya vila. Di Sentosa Island di Singapura yang 20 juta dolar. Nah kalau kamu mau berdoa gitu ya silahkan boleh aja. Tapi kalau gak dikasih Tuhan ya jangan marah. Nah kita mau. Mau apa. Mau show off untuk orang. Bahwa kita ini kaya. Punya kuda. Punya vila di Sentosa Island. Nah sebenarnya sekalian. Kebutuhan kita itu. Dengan kemauan kita itu beda loh. Kebutuhan kita itu adalah apa yang kita butuh. Kemauan kita itu kedagingan kita yang mau. I mau ada Jaguar. I mau Ferrari. Supaya apa. Supaya keren. Orang lihat saya kaya. Nah itulah. Most show off orang. Kepada orang lu tau gak gue siapa. Gue big boss. Nah itu. Itu. Itu bukan Kristen punya attitude. Nah apa yang kita mau kebutuhan kita. Kita bertuah dan percaya. Tuhan pasti akan jawab. Tapi kalau kita mau. Untuk menyenangkan kedagingan kita. Sorry ya. Kemungkinan Tuhan gak jawab. Nah kamu bilang pastor. Aku gak boleh punya Ferrari. Oh silahkan. Kalau ada uang ada berkat. Silahkan beli. Gak ada dosanya kok. Tapi jangan ngotot minta Tuhan kasih. Itu adalah bonus kamu bisa dapatnya. Dan disini dikatakan kebutuhan kamu. Kalau bisa beli Ferrari. Kenapa kamu gak bantu. Bangun kerajaan Allah. Ya hari ini. Kopaulus sudah dipanggil Tuhan. Dan saya ingat. Kopaulus sama Cialin dulu. Ya di Bandung. Sering sekali bantu gereja. Ya memberkati gereja. Membantu jemaat. Ya yang susah. Keluarga yang susah. Ini Kopaulus sama Cialin luar biasa. Apa? Memberi. Membantu. Dan berdoa. Tuhan memelihara. Nah hari ini. Akita mengatakan. Oleh karena itu. Jika kita sudah menyerahkan segala. Pergumuran kita kepada Tuhan. Di dalam doa dan pemohonan. Kita harus meyakinkan. Bahwa Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Dan biar karena iman kita bekerja secara sempurna. Sebab iman tanpa disertai perbuatan. Pada hakikatnya adalah mati. Contohnya. Kita bilang Tuhan. Berkat kita saya. Belikan saya order baru Tuhan. Supaya orang yang membeli ini. Bisa membeli. Nah kita mau kerja. Kita mau kreatif. Kita mau bikin model baru. Baju baru. Masker baru. Itu kan kita mau kreatif. Kita gak bisa tidur di sana. Haleluya Tuhan. Puji Tuhan. Nyanyi. Kucintakau Yesus. Udah itu kita puasa. Udah puasa. Kita show off di interface. Di Facebook. Di Instagram. Bertapah. Rohanilah aku. Gak bisa. Demikianlah kita juga harian dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan. Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kita udah mempunyai iman. Kita bekerja. Kita berjuang. Kita cari kerjaan. Ya usaha. Kita cari usaha lain. Kita berdoa. Minta Tuhan. Buka jalan. Tuhan pasti akan berkati umatnya. Karena kita ini adalah. Bici matanya Tuhan. Dia tidak tinggal diam. Mari saudara sekalian. Mulai hari ini. Kita mau sama-sama belajar. Untuk lebih memahami bahwa. Ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus. Berarti kita mempercayai Yesus. sebagai pribadi yang sanggup melepaskan kita dari segala masalah dan pergumuran yang kita hadapi. Karena kuasanya jauh lebih besar dari segala perkara kita. Dan kasihnya begitu besar kepada saudara-saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Atas kebaikan Engkau. Berkatilah kami. Lindungi kami. Jagalah kami. Tuhan. Kami serahkan bangsa negara Indonesia di tangan Engkau. Berkati Bapak Presiden, Menteri semuanya Tuhan. Berikanlah mereka hikmat untuk menuntun, memimpin bangsa negara ini. Dan dari kota Jakarta Tuhan. Tolonglah Tuhan. Jangan lagi Tuhan kami lihat banyak orang yang kena COVID dan meninggal. Tolong Tuhan Yesus. Ampunin maafkan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaah JSS. Yang kerja, berkati pekerja mereka. Usaha, berkati usaha mereka. Tuhan yang belajar, berkatilah pelajaran mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Saat keadaan sekelilingku Ada di luar kemampuanku Ku berdiam diri mencadimu Doa mengubah segala sesuatu Saat kenyataan di depanku Mengajewakan perasaanku Ku menutup mata memandangmu Sebab doa melupa segala sesuatu Doa rambatnya Bila didoakan Dengan yakin besar kuasanya Terima kasih telah menonton!